Pikiran cowok ketika punya pacar bertubuh mungil Pertumbuhan pada setiap orang tidak akan sama Ada yang proses pertumbuhannya lambat, cepat, bahkan mentok Hal ini tentu saja dibengaruhi oleh banyak hal Seperti gaya hidup dan juga faktor genetik atau keturunan Cewek sering sekali menunjukkan masalah yang satu ini Sehingga dalam usia remaja bahkan dewasa Banyak yang masih memiliki tubuh mungil Tapi jangan minder apalagi malu Justru tubuh mungil akan memberikan nilai plus untuk diri kamu sendiri Terutama dari kacamata cowok Mampu menciptakan pemikiran berikut ini yang sebagian menjadi nilai plus bagi cewek bertubuh mungil Yang pertama, usia berapapun cowok akan menganggap kamu imut-imut Cewek memang identik dengan kelembutan, imut, dan sebagainya Inilah kelebihan yang dimiliki cewek dengan tubuh mungil Sebab cowok akan melihat cewek seperti ini tampak lebih imut daripada cewek lain Yang memiliki tubuh lebih besar atau tinggi Berapapun usia kamu, maka cowok akan tetap menganggap kamu imut-imut Kesan ini bisa saja tidak ada pada cewek yang memiliki tubuh besar atau tinggi Pada dasarnya, cowok suka mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya dalam bentuk kata-kata Dan cowok cenderung suka mengatakan kamu imut daripada ungkapan lain Seperti cantik atau manis Meskipun pada kenyataannya kamu memiliki semuanya Kedua, antara kasih sayang, cinta, dan ketertarikan Tidak ada yang bisa melebihi rasa gemas Kasih sayang, cinta, dan ketertarikan Meskipun cowok butuh mengekspresikannya Tapi, rasa gemas merupakan hal yang paling susah ditahan Sehingga, ketika bertemu cowok Cenderung melakukan tindakan yang mengekspresikan rasa gemas Misalnya saja, mencubit pipi atau hidung Bahkan, jarang mengekspresikan terkesan seperti memperlakukan anak kecil Ketiga, tingkah konyol cewek akan dianggap cowok lebih lucu dari yang seharusnya Saat melakukan aktivitas bersama Memang banyak hal yang bisa saja terjadi Semua ada kemungkinannya Saat itulah akan banyak hal yang dilakukan cewek mungil Dianggap lucu oleh cowok Padahal jika hal yang sama dilakukan oleh cewek Dengan tubuh besar atau tinggi Kesan lucu itu jarang bisa didapatkan Keempat, dia akan selalu berpikir kamu seperti anak kecil Pada momen-momen tertentu Cowok akan menganggap kamu sebagai anak kecil Bukan hanya dalam menggunakan kata-kata Dalam tindakan nyata pun bisa demikian Karena dari bentuk fisik yang terlihat Menanamkan sebuah cara pandang sebagai anak kecil Tidak jarang pula dia akan mengingat sosok anak kecil ketika melihat kamu Maka, jangan heran jika sering merasa diperlakukan layaknya anak kecil Kelima, tetap ada rasa khawatir saat kamu bergaul dengan cowok lain yang jauh lebih muda Fisik kamu memang menggambarkan cewek lebih muda dari usia sebenarnya Hal ini akan membuat cowok lain yang jauh lebih muda Merasa ada kesempatan untuk menjalin kedekatan Hal ini juga akan disadari oleh pacar kamu Rasa khawatir pasti akan terasa lebih besar Jika kamu memiliki pergaulan Bahkan kedekatan dengan cowok lain meskipun jauh lebih muda Keenam, jika dia benar-benar menyukai kamu Maka muncul pikiran bahwa cewek yang jauh lebih muda darinya terkesan lebih menarik Seperti ada pergeseran terhadap selera Jika dia menyukai bentuk fisik kamu yang mungil imut-imut Dia mulai menyukai sosok yang sama meskipun jauh di bawahnya Sebelum pacaran sama kamu, dia lebih tertarik dengan cewek seusianya Tapi karena terbiasa dengan bentuk fisik kamu yang kecil layaknya usia di bawahmu Maka dia berpikir, cewek yang jauh lebih muda ternyata memiliki daya tarik melebihi cewek yang terlihat sejajar dengannya Ketujuh, cowok akan merasa lebih berarti Karena menganggap kamu sosok yang benar-benar membutuhkan perlindungan Dalam pikiran, sudah tertanam bahwa kamu seperti anak kecil Karena memang memiliki bentuk fisik yang mungil Pada dasarnya, cowok berpikir kekuatan itu terletak pada bentuk fisik yang besar Bisa lebih memberikan rasa aman karena dianggap kuat Tapi karena bentuk fisik kamu mungil Cowok berpikir kamu lebih lemah dari cewek lain dengan usia yang sama Sehingga cowok akan merasa bahwa dia lebih bisa melindungi dan itu membuatnya lebih berarti Kedelapan, hasrat untuk membandingkan dengan anak kecil ada Namun sifatnya hanya sekedar menggoda Paling sederhana mengatakan kamu terlihat seperti anak kecil Jika sudah terbiasa bercanda, tentu ada pikiran untuk menggoda Godaannya biasanya menyamakan dengan anak kecil atau membandingkan dengan anak kecil lain Dalam penyampaiannya, tentu saja cowok ada pikiran gemas dengan pacarnya Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih Selamat menikmati